Rumah yang digunakan sebagai tempat pembuatan kerupuk jengkol di jalan Pulau Harapan Indah, RT7 RW10 Cengkareng Barat-Cengkareng, Jakarta Barat, digrebek pihak kelurahan setempat. Dalam pabrik seluas hampir 80 meter persegi ini, petugas mendapati sejumlah bahan pewarna makanan, serta beberapa bungkus bahan berbahaya lainnya yang diduga mengaduk borang. Pengrebekan ini dilakukan setelah pihak kelurahan memperoleh informasi dari masyarakat yang resah atas produksi kerupuk yang diduga menggunakan bahan berbahaya. Ini kan lagi ada pendataan mengenai produksi rumah, bumi seri. Ya kebetulan ini kami sama RT, RW dan warga itu memang sudah kompak. Sehingga kami minta informasi dari masyarakat, kemudian ternyata disini ada keindikasi. Jadi belum pastian ya, ada laporan masyarakat kalau disini ada produksi kerupuk jengkol yang ada bahannya koran. Cuman kan kita juga belum bisa memastikan kan. Sementara itu pemilik pabrik kerupuk jengkol membantah kerupuk jengkol yang diproduksinya menggunakan bahan berbahaya. Untuk mengecek ini sih Pak, si Pak pabrik, ya pakai, kita pabrik sih, nggak pakai apa-apa, jatuh yang macam-macam sih. Ya, lalu lihat proses produksi jengkol juga, ini kan bom industri seri. Ya, jadi dari penurahan ya mungkin rutin kali, ada pengecekan kan setahun sekali atau setahun bulan sekali biasanya. Untuk memastikan apakah kerupuk jengkol yang dihasilkan mengandung bahan berbahaya atau tidak, petugas kemudian menyita dan membawanya ke badan pemeriksa obat dan makanan untuk selanjutnya diuji. Jika nantinya terbukti, petugas akan menutup pabrik kerupuk jengkol ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.